Pahlawan Banjir Sedang melanda ibu kota terdapat aksi heroik pasukan Orange yang membersihkan selokan. Aksi heroik dan berani tersebut pun sangat dikagumi dan dipuji masyarakat. Kerja keras dilakukan para pasukan Orange dari Badan Tata Air dan Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum atau PPSU DKI Jakarta yang berjibaku membersihkan sampah di semua kali di Jakarta pasca banjir kemarin. Sedikitnya enam pasukan Orange dikerahkan di setiap titik untuk mengangkut sampah yang menumpuk di sungai Mampang. Satu truk milik dinas kebersihan juga disiapkan untuk mengangkut material sampah untuk dibawa ke tempat penampungan sementara di jalan perintis. Menurut salah seorang petugas, pasca banjir kemarin, volume sampah di Kalimampang meningkat dibandingkan saat tidak terjadi banjir. Ada tiga tugas utama petugas PPSU. Pertama, memperbaiki jalan berlubang dan trotoar. Kedua, membersihkan sumbatan saluran air dan melaporkan jika ada pembangunan infrastruktur yang ternyata mengganggu saluran air. Dan terakhir, mereka harus menangani pohon tumbang, memangkas ranting yang menutupi rambut lalu lintas. Sepintas, tugas personil PPSU terlihat sepele. Akan tetapi, jika tidak rutin dilakukan, lingkungan akan tidak terawat. Tim Liputan, Berita 1